Dan ini yang menurut saya paling penting, ketika kita mempunyai banyak baterai 18650, charger ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi baterai mana yang sudah tidak dapat diisi ulang. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya, Ditrik ID. Siapa di sini yang tidak kenal dengan charger desktop? Charger ini bisa juga disebut dengan charger kodok. Pada zaman dahulu kala, charger ini sering dipakai untuk mengisi baterai HP removable atau baterai HP yang bisa dilepas. Tapi karena HP sekarang umumnya menggunakan baterai non removable, charger ini sudah jarang digunakan. Apa mungkin teman-teman di sini masih ada yang menggunakannya? Coba tulis di kolom komentar. Nah, pada video kali ini saya akan memanfaatkan charger ini untuk mencari baterai 18650. Sekaligus menjelaskan apa saja kelebihan mengisi baterai 18650 dengan charger desktop. Baik, langsung saja kita eksekusi. Untuk memanfaatkan charger desktop untuk pengisian baterai 18650, kamu hanya perlu slot baterai 18650, yang harganya cukup terjangkau, sekitar 5 ribuan. Kedua kabel ini yang nantinya dikonek ke plat bagian atas charger desktop. Penerapan kabel merah hitam pada keluar plat bisa bolak-balik. Jadi jangan takut salah polaritas. Dan charger desktop sudah siap digunakan untuk pengisian baterai 18650. Nah, jadi apa sih kelebihan mengisi baterai 18650 menggunakan charger desktop? Pertama, charger desktop ini dilengkapi dengan indikator LCD, untuk mengetahui berapa bar isi baterai saat pengisian. Kedua, walaupun charger ini terlepas dari colokan listrik, charger ini bisa untuk mengetahui isi dari baterai. Tentu saja untuk mengetahui berapa bar isi dari baterai. Dan ini yang menurut saya paling penting, ketika kita mempunyai banyak baterai 18650, charger ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi baterai mana yang sudah tidak dapat diisi ulang. Pada saat ditemukan baterai yang sudah tidak dapat diisi ulang, charger akan memberi tanda, yaitu layar pada charger akan berkedip. Yang menandakan, baterai harus segera kamu buang pada limbah B3. Baik, itu saja pertemuan kali ini tentang cara memanfaatkan charger desktop untuk pengisian baterai 18650. Semoga bermanfaat, terima kasih, assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!